Paguyupan Pusaka dan Budaya Tunggul Nogo menggelar kirap Boyong Pusaka Tunggul Nogo dimana hal ini bagian dari pelestarian Pusaka Kabupaten Ponorogo. Sejumlah pecinta pusaka dan pemerhati budaya mengikuti kirap Boyong Pusaka yang digelar paguyupan Pusaka dan Budaya Tunggul Nogo Ponorogo. Kirap dengan berjalan kaki mengelilingi kota Ponorogo ini, para peserta membawa salah satu pusaka kuno diiringi oleh dramben khas keraton Surakarta. Menurut salah satu pemerhati pusaka, Sunarso mengungkapkan bahwa ini bagian dari melestarikan berbagai pusaka milik Kabupaten Ponorogo di antaranya berbagai jenis keris. Karena setiap kali mengadakan pameran, Kiai Tunggul Nogo mengadakan tradisi kirap Boyong Pusaka dari Padepoan ini menuju ke Pendopo Kabupaten tempat pameran. Alhamdulillah ini adalah banyak sekali peserta yang dimana ini adalah binaan ya dari paguyupan Tunggul Nogo di dalam belajar untuk lebih mengenal dunia perkerisan khususnya keris yang berada di Kabupaten Ponorogo. Yang diboyong apa aja Pak? Ya yang sementara yang diboyong ini adalah putran Kiai Tunggul Nogo karena kita adalah di dalam Kabupaten Ponorogo. Kebetulan pusaka Kabupaten Ponorogo adalah Kiai Kanjeng Kiai Tunggul Nogo. Jadi tumbak yang kita bawa ini seolah-olah merupakan putran dari tumbak Kanjeng Kiai Tunggul Nogo. Kegiatan kirap Boyong Pusaka merupakan bagian dari memperingati Grebek Surak serta hari jadi Kabupaten Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo.